Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillah kembali lagi dalam acara kita. Ayo mengaji generasi cerdas, generasi Qur'ani. Baik sahabat Qur'ani kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Disini silakan Melinda untuk membacakan ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum min zunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Inna ajal Allahi iza ja'al Allahi yuakhiru lakum tum ta'lamun. Ya, baik. Syukurani lakhtina Melinda. Baik, kita coba bahas ya. Yang pertama, Yaghfir lakum yagh, yagh, yagh. Ini kadang kebanyakan kita membaca huruf roh, roh itu semacam kayak dipantulkan. Padahal tidak ya. Sama seperti surah Al-Fatiha. Riril marh, marh, marhubu. Jangan dibaca, marhubu. Kadang kita menemukan ada yang mantul-mantulkan. Padahal yang mantul itu adalah huruf-huruf kolkola. Ya kan? Baju di toko tadi. Maka huruf roh tak termasuk ke dalam itu. Maka kita tak pantulkan. Yaghfir lakum fir. Tipis dibaca huruf rohnya. Mengapa kita baca tipis huruf rohnya? Nah, jadi huruf roh itu kita baca tipis. Karena disitu posisinya sebagai apa tuh? Karena dia tarkik ya. Karena sebelum huruf roh itu ada? Ada kasroh. Di bawah huruf fa itu ada huruf kasroh. Maka dia dibaca fir. Nah, seperti itu. Yaghfir lakum. Nah, mimnya dengung nggak ya? Yaghfir lakum. Mim mati kapan harus dibaca dengung? Ketika bertemu mim atau bertemu huruf ba? Itu ketemu mim lagi nggak? Ketemu. Berarti harus kita dengungkan. Karena hukum bacaannya menjadi irghom. Mimi. Seperti itu ya. Enak. Gampang ingatnya ya. Mim bertemu dengan mim lagi. Yaudah, gitu aja. Kita baca dengung. Yaghfir lakum. Mim. Nah, samar-samar kita nun matinya baca. Mim. Karena ikhfa. Nun mati bertemu dengan huruf zal. Nama kata ikhfa. Lunu bikum. Lunu bikum. Kita panjangin dikit huruf nu-nya. Karena ada huruf waw sukun. Atau waw mati. Bikum wa yu'akhirkum. Mim matinya ber... Apa namanya? Dengung apa tidak? Gitu? Zunu bikum. Kita dengungkan kalau tidak? Tidak. Karena dia izhar syafawi ya. Baca, dibaca. Zunu bikum wa yu'akhir. Nah, huruf khu-nya ditahan dulu di situ. Makanya agak ditenggorakan ada semacam kayak... Gitu bunyinya ya. Wa yu'akhir. Nah, seperti itu. Tidak kita baca. Wa yu'akhir. Tidak. Wa yu'akhir. Masuk tipis. Orang-orangnya. Orang-orangnya juga tipis. Terpik. Khu-nya ditahan karena tersedid. Kum-nya sama. Tak dibaca dengung. Karena dia tak bertemu dengan mim. Dan tak bertemu juga dengan huruf ba. Yu'akhir hum. Ila ajanim nusamma. Nah, seperti itu. Ila-nya panjang. Kalau Ila aja. Ila tak ada huruf apapun di depannya. Maka dibaca matomi. Panjang dikit. Ila. Sudah. Tapi di sini karena di depannya ini terdapat alif. Maka hukum bacaannya berbeda. Berubah. Maka dia menjadi matjaiz munfasil. Karena kata-kata Ila dan ajalin itu berbeda. Ila dan ajalin. Nah, itu berbeda. Tak dalam satu kata. Maka dia menjadi matjaiz munfasil. Bacanya adalah empat harokat hingga lima harokat. Ajalim nusamma. Nah, ajalin. Dibaca dengung. Karena tanwin. Itu kan tanwin. In itu. Bertemu dengan huruf mim. Kita cek lagi. Huruf mim ini termasuk dalam huruf apa. Oh, idrom. Irrom ini terbagi dua. Ada biruna. Ada bila guna. Oh, ini biruna ini. Nah, maka dibaca dengung. Kenapa kita tak baca musamman? Kenapa kita baca musamma? Karena mat apa? Karena mat iwat. Mat iwat itu yang bunyi an-an-an-an. Di akhir-akhir. Tapi ketika kita matikan di situ. Maka itu status bacaannya menjadi mat mengiwat. Yang tanwin tadi diambil jadi fatahnya saja. Tapi dibaca panjang dua harokat. Seperti mat tobingi. Seperti itu ya. Di situ ada tanda waqaf. Ada kola. Ada kola. Ada ya dalam Qur'annya ya. Sebagian cetakan ada. Sebagian Qur'an yang berbeda cetakan. Mungkin tidak ada. Itu maksudnya adalah singkatan sebenarnya. Kola itu. Adalah waqaf. Ula. Berhenti lebih baik. Nah, seperti itu. Biasanya segini juga sudah habis nafas. Jadi baiknya berhenti. Kita tahan di situ. Karena ada tasjid. Kita dengungkan juga di situ ya. Karena huruf nun itu ada tasjid. Maka didengungkan. Ajalallah. Ajalallah. Tebal. Ajalallah. Bukan ajal. Lelat. Itu tidak. Karena bukan kasrah huruf ajal. Maka. Lamjalalahnya dibaca tebal. Iza jaa ala. Iza. Mattawi'i. Baca panjangin. Panjangin dikit. Iza jaa. Huruf jahnya. Tadi dipanjangin harusnya ya. Jaa. Nah, karena itu matwajib mutasil. Matwajib mutasil. Itu ketika ada huruf yang hukum bacanya mattawi'i. Bertemu dengan hamzah. Tapi dalam satu kata. Jaa itu satu kata. Artinya datang. Satu kata kan. Berarti kan. Nah, maka itu dikatakan mutasil. Mutasil itu artinya bersambung. Maksudnya tak terpisah. Maka hukum bacanya dibaca. Empat harokat. Atau lima harokat. Seperti itu. La yu'akhoru. Itu tadi ketika di awal saya membacanya la yu'akhoru ya. Padahal saya tadi melanjutkan bacaan. Karena tertutup sama tanda wakof mim tadi. Padahal itu yu'akhoru ya. Kecuali kalau kita wakofkan. Ia dia jadi yu'akhoru. Nah, di situ ditahan huruf khurnya. Karena ada cacdid. Di atas itu ada tanda huruf mim. Mim itu singkatan juga. Panjangannya apa? Wakof lazim. Lazim itu maksudnya. Ya harus berhenti deh. Nah, ingat ya. Tanda wakof di dalam Al-Quran. Itu tak berarti. Oh ini kalau berhenti. Harus ini berhenti. Jangan sampai nggak berhenti. Bukan itu larangannya. Bukan larangannya si panas syari'i ya. Oh ini kalau tak dilakukan berdosa. Nggak. Nggak seperti itu juga. Maksudnya baiknya berhenti deh. Nanti biar artinya itu berkesinambungan. Bagus jadinya artinya gitu. Faham ya? Seperti itu. Itu. Itu matlayin. Baca lembut. Ikhfa. Sama-sama. Karena itu ikhfa. Menurut mati bertemu dengan huruf ta. Tumnya tak dibaca. Dengung. Karena di depannya tak ada huruf mim atau hurba. Maka dia menjadi izhar. Jadilah dia mat'arif disukun. Kalau wakofkan sampai di situ. Ini kita lanjut ke ayat kelima. Saya minta. Coba rahmat baca ya. Kelima ya. Silahkan. Rahmat pembaca. Ya baik. Bisa dilanjutkan langsung. Falam yadidahum du'a'i illa fi raro. Ya. Baik. Syukur ila khinal. Fa'udin. Rahmat. Baik. Kita coba bahas ya. Qala rabbi ini. Qala. Matawbi ini huruf qafnya. Karena ada tambahan alif. Rabbi ini. Ditahan juga. Dan matawbi ini. Karena ada huruf ia mati. Dan sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah. Da'autu. A'autu. Itu dibaca matlayin. Qawmi. Qawnya sama. Matlayin juga. Mi. Dibaca panjang dua harokat. Karena dia matawbi. Laylan. Nah. Sama matlayin. Nah. Ada banyak matlayin di sini. Laylau wa nahara. Nah. Nah. Di situ. Kalau kita lihat itu. Ada huruf. Ya. Ada apa-apa? Huruf. Apa? Lan. Dilangsung samukal laylau. Tanwin bertemu dengan huruf. Kita kom. Biaguna. Ya. Maka dibaca dengung. Laylau wa nahara. Nah. Arau disitu nahara. Itu sebenarnya. Mat iwat juga. Ya. Mat iwat ini umumnya dibaca. Duharaka. Ya. Karena bukan mat arid disukun. Seperti itu ya. Ya. Itu. Falem yaziduhum du'ai ila firara. Itu sebenarnya sudah banyak didapatkan juga tentang. Seperti yang kita baca-baca tadi ya. Itu terdapat ada. Izharo sapawi. Dan ada juga mat wajib mutasil. Mat tobi'i. Dan mat iwat. Insya Allah. Sahabat Quran yang di rumah tadi. Telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sehingga ada sesuatu yang bertambah pada hari ini ya. Ya. Sebelumnya kami cakapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir sini. Yang sudah sama-sama kita datang alamul Quran. Sering belajar mengajarkan Al-Quran. Ya. Baik sahabat Quran ini kami pamit undur diri. Apabila terdapat ada kesalahan dalam bacaan ataupun penjelasan. Mohon maaf. Tak ada yang benar kecuali. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Kita pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.